Bara minggat ke rumah Saleha dan Nando akan berjanji pada Bara dan Saleha kalau dia akan melindungi Saleha dan Bara dari Pak Darmawan. Selamat datang di Youtube channel Sinopsi Sinetron, kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini selasa 28 Mei 2024. Nah di episode kali ini tentu yang paling bikin kita happy nontonnya ya tentang keluarganya Saleha ya guys. Sebenarnya gak happy sih cuma konfliknya benar-benar menarik untuk kita ikuti. Secara tidak sadar sebenarnya ya Pak Darmawan sudah menyelamatkan nyawa Saleha ya. Tapi sayangnya niat Pak Darmawan untuk menyelamatkan Saleha itu hanya karena mendapatkan bisnis yang lancar oleh Pak Hadi. Tentu hal inilah yang membuat kita tuh jadi benar-benar kecewa banget dengan Pak Darmawan. Di saat kita berpikir kalau Pak Darmawan ini ya sesuai lah dengan namanya ya Darmawan. Ternyata Pak Darmawan ini benar-benar sangat amat kurang ajar dan ya menghalalkan segala macam cara untuk bisa menggapai apa yang dia mau. Bahkan dia mau memberikan donor darah kepada Saleha hanya karena untuk menjalankan dan melancarkan bisnis dia. Karena itu adalah permintaan dari Pak Rahmat atau Pak Hadi. Jujur Saleha tuh benar-benar sangat amat bahagia sebenarnya. Dia merasa kalau bantuan dari Pak Darmawan mendonorkan darah untuk dia tuh ya karena memang Pak Darmawan sayang dan sudah menerima dia. Namun ternyata betapa kecewanya Saleha saat mendengarkan statement kata-kata dari mulut Pak Darmawan sendiri kalau dia mau mendonorkan darah itu ya hanya karena kelancaran bisnis aja. Dan tentu hal ini tuh membuat si Saleha langsung kaget. Dia sudah berpikir padahal dia mau ditempatkan di rumah Pak Darmawan dan Burianti. Nanti sudah diterima di rumah tersebut dan udah kepikiran nih dia kalau Pak Darmawan akan mengatakan sebaiknya Saleha ini pindah aja deh ke rumah kita. Kembali dan ya tentunya tidak tinggal di kamar pembantu lagi tapi ya sudah diberikan tempat yang lebih bagus atau kamar yang lebih bagus. Itulah yang dipikirkan oleh Saleha dan Bara. Namun nyatanya kenyataannya nih guys betapa perihnya hati Saleha saat mendengarkan kenyataan kalau Pak Darmawan melakukan itu semua hanya karena menjalankan bisnis agar bisnisnya itu berjalan dengan baik dan berjalan semakin lancar. Karena memang itulah yang dijanjikan oleh Pak Hadi atau Pak Rahmat. Dia akan mendapatkan bisnis yang berkelanjutan dengan satu syarat yaitu dia harus mau mendonorkan darahnya kepada Saleha. Jadi ya gak ada ikhlas-ikhlasnya nih Pak Darmawan ini ya untuk membantu Saleha. Gak ada tuh rasa sayang dia kepada Saleha. Sebenernya dia tuh sayang nih guys sama Saleha. Mimin sangat amat yakin tapi gara-gara terpengaruh terus-terusan oleh Rianti. Rianti yang selalu saja menjelek-jelekkan Saleha. Seperti Rianti yang berusaha untuk membuat Pak Darmawan ini lupa akan arini. Ya tentu hal ini tuh membuat kita tuh jadi bener-bener kesel, marah dan gak terima nih Saleha ini terlalu dijahatin sama Pak Darmawan. Dan tentunya yang kita nanti-nanti adalah Pak Darmawan bisa kacau nih bisnisnya. Dan mudah-mudahan saja nanti Pak Darmawan ini bener-bener kehabisan uang dan pada akhirnya yang hanya menolong dia tuh ya cuma Saleha saja. Kalau dia habis uang nih Mimin sangat amat yakin Rianti pasti akan meninggalkan Pak Darmawan. Jadi yang akan sayang sama Pak Darmawan itu ya cuma Saleha dan Bara. Karena dua anak ini adalah dua anak yang sangat amat istimewa. Kalau menurut Mimin sih Saleha dan Bara itu tuh udah satu kesatuan atau saudara yang bener-bener klop banget ya guys. Dan sibling favorit banget deh. Dan mudah-mudahan saja di episode kali ini nih kita akan melihat kebahagiaan Bara dan Saleha. Karena setelah ini Bara akan tinggal berdua dengan Saleha di rumah. Walaupun itu adalah kontrakan yang ya bisa dibilang kurang layak ya guys. Karena memang kan kontrakannya kontrakan murah tapi Mimin yakin hati mereka jauh lebih bahagia jika bisa berdua. Walaupun tinggal di kontrakan yang sederhana seperti itu. Karena memang di hati kecil Bara dan Saleha mereka tuh mempunyai hati yang sangat amat luas. Mereka tuh bener-bener tidak mementingkan harta banget. Karena yang mereka pikirkan tuh sekarang hanyalah sifat yang baik, bersikap lemah lembut, bersikap ya seperti apa adanya saja. Jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada kelicikan di hati mereka. Karena mereka itu sadar satu sama lain kalau mereka mempunyai sifat yang buruk pastinya akan ada hal yang buruk juga yang akan menimpa mereka. Dan sekarang ya kalau menurut Mimin apa yang sudah dilakukan oleh Bara yaitu minggat dari rumah itu adalah hal yang sangat amat tepat. Walaupun pada akhirnya yang disalahin itu ada lagi-lagi Saleha ditambah lagi nanti si Bara ini ya mau ke siapa lagi nih ngadu kalau nggak ke Saleha. Dan mau kemana lagi Bara akan tinggal kalau nggak sama Saleha. Jadi ya sekarang itu semoga saja kita berdoa, berharap agar nanti Bara bisa membahagiakan Saleha juga di rumahnya. Dan jangan sampai nanti Bu Rianti dan Pak Darmawan terus-terusan mendesak Saleha kemudian menyalahkan Saleha. Karena sebenarnya kan Saleha ini berusaha juga nih untuk membuat Bara ini kembali ke rumah Pak Darmawan. Karena dia juga takut kan disalahin sama Bu Rianti. Tapi dia juga kasian sama Bara, dia juga mengerti bagaimana perasaan Bara sekarang yang memang sudah sangat amat menyakiti Saleha banget kan Pak Darmawan itu. Jadi Bara merasa hal yang sangat amat tepat kalau dia tinggal bersama Saleha saja. Kalau Pak Darmawan sih tidak mementingkan perasaan Bara juga ya guys walaupun dia berpikir kalau Bara ini akan tetap pulang pada akhirnya. Tapi di saat dia tahu kalau Bara ternyata menginap di rumahnya Saleha, betapa emosinya nih nanti Pak Darmawan ini. Tapi tenang aja, orang yang selalu kita harapkan pasti akan selalu ada yaitu Nando. Tentunya kita sangat amat berharap kalau nanti Nando ini bisa menjaga Saleha dan Bara dari kejahatan Bu Rianti, Budita, ataupun Pak Darmawan. Mudah-mudahan saja nanti setelah mereka dekat bertiga, Mimin sangat amat yakin kalau kebahagiaan Saleha dan Bara ini bisa terjamin. Apalagi nih ada Nando di sisi mereka. Dan ya sekarang Ferdi juga berstatus sebagai bosnya Bara. Pastinya akan mengganggu Bara juga nih di hubungan dia dengan Saras karena kan Ferdi udah ketahuan ya suka banget sama Saras tapi Sarasnya tidak suka sama sekali dengan Ferdi. Tapi Ferdi ini ya karena kekayaan dia, dia membeli cafe di mana Saras dan Bara bekerja dan pada akhirnya yang menjadi bos mereka sekarang ya Ferdi ini. Dan mudah-mudahan sekarang Bara pun juga akan berusaha untuk menolak permintaan Azam untuk menikahi Saleha. Karena walau bagaimanapun sifat dari Azam ini yang memang sangat amat tidak tegas. Kemudian percaya dengan omongan Budita yang selalu saja menyakiti hati Saleha. Tentu tidak akan membuat Bara mau-mau aja nih membiarkan Saleha, kakak kesayangannya menikah dengan orang yang salah. Apalagi mempunyai mertua seperti Budita yang benar-benar sangat amat menjengkelkan. Nah mudah-mudahan saja kehadiran Bara di rumah Saleha akan membuat hati Saleha semakin happy. Kemudian Saleha juga tidak kesepian lagi. Wah udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.